Pemirsa dengan nada yang mengebuk-gubuk, Federik Yunadi menyatakan keberatannya atas putusan selah yang dibacakan oleh Majelis Hakim. Selain menyatakan banding, Federik juga meminta untuk membacakan permohonan pra-peradilan dan memanggil komisioner KPK atas dugaan pemalsuan seperindik dirinya. Setelah Majelis Hakim selesai membacakan putusan selah terdakwa, Federik Yunadi suasana sidang memanas. Federik dengan mengebuk-gubuk menyatakan keberatan atas putusan Hakim. Terdakwa kemudian meminta banding dan oleh Majelis Hakim dijawab bahwa banding dapat diajukan setelah pemeriksaan pokok perkara selesai dilakukan. Tanya banding, Federik juga meminta beberapa permohonan, diantaranya mengabulkan pembacaan permohonan pra-peradilan yang gagal dikelar karena berpacu dengan waktu sidang pokok perkara. Federik juga meminta Majelis Hakim untuk dapat menghadirkan komisioner KPK dan penyidik terkait dugaan pemalsuan laporan kejadian tindak pidana korupsi. Majelis Hakim pun men-skor sidang selama lima menit untuk mempertimbangkan permintaan Federik Yunadi. Namun putusan Majelis tetap teguh pada pendiriannya atas putusan selang. Bahwa klien kami ini sedikit kecewa dengan putusan eksepsi ini lah. Karena banyak keinginan dari klien kami itu semuanya digagalkan dalam putusan eksepsi ini. Karena kami anggap bahwa ini perkara ini adalah sebenarnya kewenangan dari peradilan umum. Atas putusan tersebut, Federik berjanji tidak akan menghadiri sidang lanjutan. Sidang lanjutan Federik Yunadi akan dikelar 15 Maret dengan agenda pemeriksaan saksi. Dari Jakarta, Ririn Oktaviani, Andrew Arlin, Patikawa, INews melaporkan.